Pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aionis Prime. Berhati-hatilah dalam berkendara, pastikan kondisi Anda fit dan kendaraan laik jalan sehingga tidak akan membahayakan orang lain. Kita beralih ke informasi berikutnya. Proses otopsi Brigadir Yosua esok hari akan dijaga ketat. 358 personil gabungan Polda Jambi dan Polres Mohoro Jambi diterjunkan untuk mengamankan proses otopsi ulang. Sebanyak 358 personil gabungan Polda Jambi dan Polres Mohoro Jambi diterjunkan untuk mengamankan proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua yang diagendakan Rabu besok. Personil gabungan tersebut terdiri dari 198 personil Polda Jambi dan 140 personil dari Polres Mohoro Jambi yang akan ditempatkan di sejumlah titik seperti pemakaman dan rumah sakit. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di rumah duka Brigadir Yosua. Pengamanan akan dilakukan mulai dari proses penggalian makam hingga perjalanan jenazah ke rumah sakit. Itu gabungan dari Mohoro Jambi dan Polda. Prinsipnya itu pengamanan dilakukan oleh Polres Mohoro Jambi, pengamanan terbuka, tertutup, dan sebagainya. Kita amankan di lokasi, baik di kediaman rumah duka, di tempat pemakaman, di rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang mungkin dilakukan ketutup. Sementara makam Brigadir Yosua hingga saat ini dijaga oleh pihak keluarga dan petugas kepolisian setempat. Proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua melibatkan banyak pihak termasuk Komnas HAM. Kita akan berbincang dengan Ketua Harin Kompolnas, Beni Mamoto, dan Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Mansur Febrian. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Abraham. Sebelum saya ke Mas Febri dan ke Pak Beni, terlebih dahulu kita akan pantau seperti apa kondisi terkini di makam Brigadir Yosua di Desa Sukamakbur di Mohoro Jambi. Persamarkan kami, Adrianus Susandra. Selamat malam, Adrianus. Ya, selamat malam, Bapak. Kita ingin tahu, pukul berapa tepatnya besok otopsi ulang akan dilakukan. Ya, baik dapat kami laporkan dari informasi yang kami terima di lapangan. Otopsi akan dilakukan pada pagi hari, di mana nanti sebelum dilakukan otopsi ada proses, sebelum penggirai makam ada proses doa yang dikeluar dari pihak keluarga, dilanjutkan dengan penggalian makam, dan selanjutnya setelah jenazah berhasil dikeluarkan dari makam, akan dibawa ke rumah sakit Raden Maksudami, Sungai Bahar, untuk dilakukan otopsi. Artinya, dari agenda otopsi ulang, dari ekshumasi, kemudian nanti ada proses otopsinya, menghadirkan pihak keluarga? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, nanti ada beberapa perwakilan dari pihak keluarga Mendiang, Brigadir Josua, untuk ikut langsung dalam proses otopsi yang dilakukan oleh tim kuorensi. Ya, seharusnya sih demikian, karena kan ada acara doa sebelum pembongkaran ulang makam itu. Saya ingin tahu juga lebih jauh mengenai pengamanan di lokasi. Adrianus, apakah hingga malam hari ini, beberapa petugas masih berjaga? Kami juga dengar, tidak hanya petugas yang berjaga, namun juga ada ormas juga yang turut berjaga di makam. Ya, berdasarkan informasi pantauan kami di lapangan, dan selain ormas Batak yang terdiri di Pemuda Batak Bersatu, telah berjaga 24 jam di lokasi makam, selain itu melibatkan juga dari pihak kepolisian yang juga berjaga di lokasi sekitar sini. Oke, dengan pengamanan yang begitu ketat, dan disebutkan ratusan personil juga akan hadir di sana untuk kemudian ikut mengamankan jalannya ekshumasi hingga otopsi. Kita ingin tahu begini, apakah ada aturan untuk warga yang penasaran tidak bisa mengakses lokasi itu untuk memastikan semua prosesnya berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan? Baik, informasi yang kami terima berdasarkan informasi kemarin, itu titik-titik yang dianggap untuk diri jenazah nanti akan ditutup oleh petugas pengamanan hingga menuju ke rumah sakit. Polda Jambi sendiri itu mengimbau kepada masyarakat yang ini agar tidak mendekati lokasi otopsi. Oke, sudah jelas simbawannya untuk tidak mendekati lokasi makam, kemudian juga proses otopsinya nanti juga akan dilakukan secara independen oleh tim yang bertugas. Tapi terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus pantau esok hari. Tepatnya nanti ya, Adrianus jalannya proses yang harus dilakukan di sana untuk memastikan misteri kematian tak wajar yang dialami oleh Brigadier J.